Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pembayaran honor Bunda Paut di tingkat desa terancam jadi tuntutan ganti rugi, lantaran berpeluang menjadi temuan BPK. Pendidikan anak usia dini atau Paut merupakan salah satu program pemerintah. Program ini pun menyasar sampai ke desa-desa. Mayoritas seluruh desa memiliki lembaga Paut. Bahkan di Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas desa mengangkat Bunda Paut sebagai pembina Paut di tingkat desa. Bunda Paut yang diangkat rata-rata merupakan istri kepala desa. Menyikapi banyaknya pemerintah desa yang mengalokasikan anggaran honor Bunda Paut, Inspektorat menginginkan agar berhati-hati dalam memberikan honor. Karena Inspektorat masih mengkaji regulasi pembayaran honor Bunda Paut. Inspektorat daerah Bengkulu Selatan, Hamdan Sarbaini, mengungkapkan pembayaran honor Bunda Paut berpeluang menjadi temuan BPK dan menjadi tuntutan ganti rugi atau TGR jika dibayarkan. Mengatasi itu, Inspektorat akan mengkaji lebih lanjut tentang honor Bunda Paut bersama dengan Dinas Dikbud Bengkulu Selatan. Bidang yang lolos Paut tentang pembayaran honor Bunda Paut. Karena kalau di prioritas dan ada desa itu memang tidak ada regulasi tercuali guru Paut. Tapi saya mau lihat dulu di sini apakah ada regulasi dari Kementerian Pendidikan bahwa pembayaran Bunda Paut boleh dibalui dan lain-lain di sana. Jika nanti pembayaran honor Bunda Paut menjadi temuan BPK, Inspektor menginginkan pemerintah desa agar mentaati dan mengembalikan dana yang telah diambil. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TPRI Bengkulu, melaporkan.